Intro Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Jadi siang hari ini aku bener-bener seneng banget Karena kita bakal ke pasar ikan ya si Doarjo lagi nih ya Setelah yang lama kayaknya ada kali ya Tiga bulan kita nggak ke pasar ikan hias di si Doarjo Kalau yang Gunung Sari itu mungkin udah lama banget ya Karena ya itu guys, semenjak Covid ya kan Apalagi setelah PPKM itu diberlakukan Pasar ikan hias Gunung Sari setau aku tutup Nah tapi kabarnya ternyata pasar ikan hias si Doarjo itu masih buka Dan mungkin ini bedanya ya Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita ke tokonya secara umum Nah ini kita ke toko-toko tertentu Dan kayaknya cuma satu sih Karena aku udah ada janjian juga sama yang punya toko Jadi langsung aja daripada kita berlama-lama Dan mungkin aku sekalian cerita ini bakal dateng Ini masih besok sih ya Masih besok bakal dateng 3 aquarium Yang tentu punya temanya sendiri-sendiri Dan nanti kita bakal cari-cari dan tanya-tanya ke Masnya yang punya toko Kira-kira bakal diisi ikan apa cocoknya Yaudah kita langsung aja cowok berangkat Karena takutnya kalau kesorean ya Malah takutnya tutup Aku bakal videoin lagi kalau udah ada di sana guys Nah jadi ini aku udah ada di toko yang aku maksud Di Dorang Alam Jaya ya mas ya Nah ini sebelumnya dengan mas siapa Mas Singgi Mas Singgi Oke mas Singgi Ini sebelumnya aku tau dari mas Askan nih Tempat Dorang Alam Jaya Katanya banyak ini ya Ikan-ikan apa Sungai gitu ya Sama ikan brekis ya Dan kalau aku lihat ya Ini nih Mulai dari yang kiri Ini ada ikan apa nih mas Itu opogon sama tarpon Oh tarpon yang ini ya Kalau yang ini tadi apa namanya Opogon Opogon Oh opogon guys Nama ya Warnanya emang silver gitu ya Oke nah terus Di bawahnya sini Ada ikan apa ini mas Palmas Sama Ini yang air tower ya Nah sama ini ada ini ya Ikan keting ya namanya Singgaringan Oh Singgaringan Kalau bahasa lokalnya sih Oh bahasa lokalnya Singgaringan nih guys Sejenis catfish juga ya Tuh Singgaringan guys Di pojoknya itu ada botia ya Botia sama ada satu ikan keeper gitu ya Iya Betul Red cat Red cat Oh red cat Nah di bawahnya ini nih Disini ada ikan Oh ini nih Ini yang kita incar guys ya Ikan hampala ya Oh ada hampala Ini dari mana mas Ininya Sungai berantas mas Oh dari sungai berantas Terusnya ada ikan koi Ini ada satu ikan pibas ya mas Iya Tuh ada pibas Nah kita lanjut sebelahnya Ini ada ikan Oh ini ikan apa ini mas Moli buat makan Oh Moli buat makan Wah ini ada cana guys Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini cana apa ini mas ya Cana satriata Oh cana satriata Saking biasa lihat cana hias Sama cana satriata Malah asing sendiri ya Nah ini di atasnya ada Lohan Terus ini cana pulkra ya Ini kayaknya ya Pulkra Terus ada asiatika ya Oh triata juga ya Oh mungkin ini ukuran yang lebih kecil ya mas ya Oh iya makanya dia bisa guys Nah sebelahnya ini Ada ikan yang kecil-kecil ya Ini sejenis buntal apa ini mas Buntal susu Oh buntal susu Ini udah full FW FW Oh udah full FW ya Ini dari mana mas Dari Kalimantan atau dari Dari sini Oh dari sini juga ya Dari berantas juga ya Ya aliran berantas lah Aliran berantas ya Oke buntal Makannya apa mas Kalau buntal susu Ikan-ikan mati Ikan-ikan mati ya Ini berarti ini udah aman ya Kalau full FW gitu ya Aman ya Oke itu Berarti dia harus Gak bisa digabung sama ikan-ikan lain ya Gak bisa Bakal disikat ya mas Nah terus belahnya sini Ada ikan-ikan tetra-tetraan ya mas ya Ada tetra Ini tetra apa mas Itu mata merah Mata merah Ada serpai Sama siklid Gevacus ini ya Kayaknya Bukan Oh bukan Sejenis siklid Ada udang juga ya Tuh ada udang tuh Buat apa ya Pembersih gitu ya mas ya Nah terus belahnya sini nih Wah ternyata aku gak nyangka nih Ada ikan archervis ya mas ya Ini archervisnya Masih kecil ini ukuran berapa ya mas 2 cm-an ya 2-3 cm itu Lucu-lucu guys tuh Ih imut banget ya Ini udah full FW mas Nah ini buat kamu yang belum tau ya Maksudnya full FW itu udah full air tower gitu ya Nah terus itu ada selain archervis Ada juga ikan green scat Oh itu Iya kenapa green scat tuh Karena warnanya hijau-hijau tuh Ini juga sama ya mas ya Green scat juga ya Oh green scat Mereka akur ya Berarti green scat sama archervis Udah full FW semua ya Oke berarti disini nih udah Full FW semua ya Jadi Kalau misalkan pengen Pelihara di air tower gitu Udah aman ya mas ya Udah aman Wah mantap Nah gak cuman itu ya Disini ada ikan lagi Ini ikan apa nih mis Gobi ya Eh bukan Ya Gobi Kenaik hobi Apa snack Kenaik Oh kenaik Kenaik hobi Oh kenaik Oh ya Kenaik hobi Oh itu tuh Kalau kita lihat dari sini Ini emang agak ketutupan sih guys Ini ada 1 ekor ya 2 ekor Oh ini ini nih Tuh satunya di pojok tuh Lebih deket ya Snack Apa Kenaik hobi Ini makannya apa mas Kalau Kenaik hobi Kenaik udang Ikan Kalau cacing beku gitu Mau ya Oh mau tuh Dan ini sudah full air tawar juga ya Wah keren ya Kenaik hobi Aku kira ini mas Kalau kenaik hobi itu Perlu apa namanya Semacam Batu atau apa gitu Enggak ya Enggak ya Oh perlu ya Tepat sembunyi itu mas Batu Maksudnya yang di atas gitu Enggak ya Enggak Oh enggak Lain lagi Oh itu lain lagi ya Nah kita lanjut guys ya Di sebelahnya ini ada udang-udangan ya mas Ini gede banget mas Ini udang apa ya mas Kalau isiin Lama lokalnya udang ini mas Misal apa Keteku Keteku Oh Ini air tawar juga ya Keteku Wih keren loh Keteku Tapi dia Kayak ngusilin atau makan udang lain gitu gak mas Enggak sih Enggak ya Kalau pas mutasi Biasanya dimakan Oh no Oh malah dia yang dimakan ya Oh berarti harus Tapi emang kayak berbulu gitu ya Keren banget ya mas Itu karena lumut ya mas Oh karena lumut ya Nah kalau ini yang biasa ini ya Dibuat Pakan gitu ya Tapi keren juga sih Tuh Warnanya abu-abu Dan di pojok sana ada Ikan koki Tuh Ikan koki Nah kalau ini Ikan apa nih mas Kecil banget nih Tuh Koki apa ya Oh sinis gobi itu ya Lucu loh Kecil banget Tapi dia gak bakal lompat ya Kalau gobi-gobian mas Dan ternyata baru tau mas ya Nanti udang sama koki gitu aman ya Aman Justru dia kayak bisa jadi pembersih gitu ya Kalau pembersih gitu Pisah makanan Sudah ada apa Blackscape tetra juga tuh Sama rainbow fish gitu ya Tuh Nah terus diatasnya ikan koki nih guys Ini ada ikan Ikan apa ini mas Greenscape 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 yang ini ya Greenscape Terus ada lagi Selain Greenscape Itu tadi Baronang Yang Oh ini ya Coraknya Ini sampe berapa mas Kalau boleh tau Baronang Baronang Udah full Air Tower Tadi tetap pake garam dikit Oh pake Kasih garam dikit ya Ini nih Baronang Coraknya keren nih ya Kayak labirin guys Keren banget Nah kalau ini juga dikasih ya Yang Greenscape ya Berarti air tawar Kalau masuk pake garam dikit mas Garamnya biasanya seberapa mas Sedikit lah Nah kasih segini lah Oh segitu ya Tiap Tiap awal masuk Ikan baru masuk Oh di Jadi gak pernah nyaranin Ikan langsung masuk Fresh water Enggak bisa ya Pasti garam dulu ya Soalnya ikannya ikan breakis Masih air asin Dan harus ini ya Adaptasi dulu ya Nah selanjutnya habis terserap Oh oke Nah terus belahnya ikan Apa tadi Greenscape sama ini ya Baronang Ada ikan lagi nih Ini ikan Apa ini mas Yang garis-garis ini Terafond Jargua Terafond Jargua Jargua Oh terapond Jargua Masa lokalnya kerong-kerong Kerong-kerong Oh kerong-kerong Oh namanya kerong-kerong Itu emang Dia Ciri khasnya garis-garis gitu ya Iya Oh Tuh keren tuh Ini kayaknya siripnya Agak kuning-kuning gitu ya Ada warna kuning-kuning Nah makannya apa ini Makannya ikan Pelet mau Oh ikan mau Pelet mau gitu ya Tuh Wah mantep Ini udah full air tower juga Atau Ini maksimal size nya berapa mas Bisa gede gak Atau kurang lebih segini-gini Oh bisa gede ya Sekitar segituan ya 20-25 cm Makanya termasuk rakus atau Termasuk rakus ya Ini kalau kita lihat ya guys Mirip-mirip Pikok Mirip-mirip sih tadi ya Cuman dia ada kayak garis-garisnya gitu guys Karena ini agak jahil ya Oh agak jahil ya Makanya ini dia sesama ini doang ya Sesama kerong-kerong doang Nah ini di bawah ini Ada ikan apanya Ikan mujairi Ikan mujairi ya Buat makan ikan Iya Dengan-dengan kemarin ada apolo shark Gak ada ya Atau lagi Lagi ya Lagi kosong ya Ada lagi kapan tuh apolo shark Lagi nyari nih Insya Allah hari Jumat Hari Jumat ya Apolo shark Kalau apolo shark itu ini ya Makannya Makannya pelet mau Oh pelet mau ya Ikan mau Kirain harus ini Harus jangkrik Enggak ya Enggak Oh Ikan pelet mau Ikan pelet mau ya Nah disini ada cupang juga ya Nih cupang Rata-rata cupang apa ya Cupang alfmun Atau Pelakat Pelakat ya Oh iya pelakat Oh ini ada ikan Apa ini ya Kalau bilang komet ya Komet Komet Itu ada komet Ini komet buat takan atau buat ias Buat ias Buat ias ya Ini ternyata sebelahnya ikan kerong-kerong Ada ikan Buntal lagi Ini buntal apa nih Buntal Palembang Oh ini guys Yang namanya Mungkin Kalau kamu nanya ya Bang Buntal Palembangnya mana ini Buntal Palembang tuh kayak gini guys Cuman ini baru masuk juga ya Mas ya Iya Ini buntal kalembang Gede ya Ini makannya apa Buntal Palembang Makan ikan mati Oh ikan mati Kalau udang itu mau 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 ya Favorit Iya Udang itu favorit hampir semua ikan Apalagi predator Itu matanya merah ya Mas ya Iya Wah gila keren sih Kalau punya buntal Biasanya identik sama lucu Ini lebih serem ya Tampangnya Mas ya Oh bisa gede ya Bisa Ini mau dicontohin Buntal Palembang Oh iya Jadi gede loh Tuh Jadi kayak bola ya Jadinya kayak gitu ya Buntal Palembang Oh berarti sesuai namanya Dia dari Palembang juga ya Mas ya Kalingantan Oh Kalingantan Tuh Oh matanya merah Menggembung gitu ya Jadi itu bentuk reaksinya dia guys Oh itu Kempes lagi guys Bener ikannya bener-bener unik banget Kalau di depan situ Ini ya Kayak ikan pakan gitu ya Mas ya Jadi di depannya itu Ikan koi Pakan Nah cuman ada satu lagi nih Yang bikin aku tertarik nih Ini kepiting apa ya Kepiting Apa ya Lupa Nama lokal ini Ini Apa Kepiting Keting Keting Oh kepiting Emang di lumpur gini Mas ya Iya Tapi dia harus ada tempat Untuk naik gitu ya Terus apa lagi Kalau yang dibutuhkan Buat ngerawat Lumpur Yang paling utama Lumpur ya Kalau makannya Apa mas Makannya Makannya Pelet Mau Pelet juga Mau ya Kalau misalkan Kepitingnya Taruh di misalkan Aquarium kayak gitu Mati ya Oh no Jadi setempat kayak gini ya Semi Semi Aquatic Semi Oh berarti mirip-mirip Kayak kura-kura gitu ya Oh dia digabung gak apa-apa ya Apalagi ada yang kecil Mas Gak apa-apa Gak apa-apa Aman ya Ganti air gitu Perlu Kalau air gak sih Oh gak ya Gak seberapa Membutuhkan air Soalnya Cuman buat kayak Basah-basah gitu ya Airnya sendiri Air tawar gak apa-apa ya Tawar gak apa-apa Jadi gak perlu Garam gitu ya Gak Ih lucu loh Ini berapaan mas Itu 20 ribu Oh 20 ribu Keren loh Apalagi tuh Ada yang paling gede Capitnya ya Mantep banget tuh Satu Ada dua Ada tiga tuh Yang di pojok tuh Ini berapa ekor mas Ada Gak ngitung Tapi keren sih Kepiting Nah jadi Itu dia guys ya Ikan-ikan yang ada di Apa tadi ya mas Dorang Alam Jaya ya Dan ini Kedepan masih Mau datengin apa lagi mas Yang mungkin ikan apa ya Ikan sungai tadi ya Ikan lokal Insyaallah ini Silverdud Apulosa Terus Guntalemas Guntalemas Sama ini ya Yang sejenis Apa Lelele tadi ya Catfish Bumblebee Oh catfish Bumblebee Wah kayak gimana tuh Catfish Bumblebee ya Jadi penasaran ya Nah buat kamu yang Pengen Ya kalau lihat-lihat dulu Gitu kan Atau mungkin langsung tertarik Ada ikan beberapa Yang tadi Oke gitu ya Langsung aja ke Pasar ikan ya Sidoarzo ya Yang di bagian ini ya Di bagian dalamnya ya Bagian dalam Bagian dalam Pasar ikan Mas Oke Makasih mas Ya udah Dibolehin buat Apa namanya Review ikan-ikan yang ada disini Ada ini gak mas Mungkin Facebook Facebook atau Instagramnya gitu Facebooknya ya itu Dorang Alam Jaya Dorang Alam Jaya Nih guys Dorang Alam Jaya Kalau mau tanya-tanya Boleh banget Mungkin itu aja Sampai jumpa di video-video Nakamaku Atik selanjutnya Daaaah Sampai jumpa di video-video